selamat menikmati nah udah gitu doang 3 bahan tapi kok jadinya kayak gumoh Tuhan mengapa bubur pinkku berbeda guys karena pada request bubur pink Masya and the bear jadi mari kita coba jadi setelah aku nonton si Masya ini pake oatmeal yang rasa strawberry, raspberry, apple, peach dan original dan yang ini yang paling deket sih rasanya cuma kurang rasa peach doang terus juga ada cherry juice aku udah cari-cari kemana-mana tapi gak ada akhirnya aku pake strawberry, direbus, terus tambahin 1 sendok makan gula habis itu juga ada susu dan air putih mari kita mulai pertama kita masak air terus tuang oatmealnya semua habis itu masukkan jusnya terus juga masukkan susu habis itu diaduk-aduk karena aku pake instant oatmeal yang dewasa jadi agak bertekstur biar halus aku bilang pake food chopper mitokiba nah jadinya kayak gini penasaran banget kan sama rasanya aku cobain dulu dan ternyata rasanya gak aneh guys ini kayak agak lengket-lengket gitu ya kayak oatmeal biasanya terus agak asem dan ada manisnya gitu selamat mencoba, enjoy! yuk kita bikin bubur masya yang lagi sering banget lewat tfvp tiktok guys sayangnya gara-gara warnanya pink jadi banyak yang suka ya karena masya tuh kayak masukin selai gitu ke dalam buburnya jadi pertama-tama kita bikin selai strawberry dulu guys biar warnanya pink kita hancurin stroberinya terus kita masukin gula oh iya gak lupa aku juga tambahin sedikit sirup guys biar warnanya makin pink gitu kalian bisa bikin ini pake oatmeal atau pake tepung beras kali ini aku bikinnya pake tepung beras guys soalnya aku gak suka oatmeal sepungnya dengan dimasukin terus dicampurin sama susu stroberi diaduk-aduk terus tunggu sampai mengetel wah bener-bener cantik banget ya keliatannya aku sih sebenernya kayak agak takut gitu cobain ya guys takut rasanya aneh tapi pas dicobain ini tuh rasanya kayak stroberi banget guys cobain cus oke bikin bubur pink marsha cuma 3 bahan yuk gulung-gulung 100 gram oatmeal instant masukkan ke coper aduk gulung-gulung tuang ke panci warna pink 1 kotak susu stroberi pokoknya serba pink aduk gulung-gulung ternyata ini kepadatan jadi aku tambah 1 kotak susu warna pink lagi cur aduk gulung-gulung sampai lembek seperti ini tambahkan selai stroberi seikhlasnya aduk gulung-gulung kemudian tutup sampai blebek-blebek btw aku pake panci globen dari stand cookware akhirnya jadi kemudian aku pindahkan ke piring pokoknya aku mau semuanya serba warna pink yuhu jadi sudah mirip seperti bubur pink milik marsha endepair alhamdulillah marsha endepairnya lagi akur jadi makan bareng deh ini enak selamat menikmati 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 yuhu kita bikin bubur pink viral yuk ini alham marsha level up caranya gampang banget cuman pake dua bahan aja jadi disini aku pake oatmeal sama aku kasih susu strawberry kalo kalian merasa teksturnya terlalu kental tinggal panasin su terus kita aduk-aduk lagi deh ini aku kasih sprinkle granola gitu sama warna-warni jadi biar lebih lucu aja aku cobain langsung rasanya sih enak tapi aku mau coba juga kalo bubur pinknya diaduk jadi udah aku campur udah diaduk mari kita coba hmm